Resmi Cerai Puput terdapat nafkah dari Dodi Sudrajat, kuasa hukum, tidak ada pekerjaan, ditolak. Puput telah resmi bercerai dengan Dodi Sudrajat pada Senin 11 April 2022 kemarin. Pernikahan yang terjalin sejak 2016 tersebut berakhir dengan perceraian. Dikutip dari Youtube Celeb On Camp News, Selasa 12 April 2022, Puput mengaku legah dan bersyukur setelah lama tarik ulur. Lebih lanjut, Ibunda Cika tersebut menyampaikan satu hal yang tidak disukai saat masih berumah tangga dengan Dodi. Lebih lanjut, mengaku banyak ketidakcocokan antara dirinya dan Dodi. Kini, ia mengaku sudah lelah untuk mempertahankan rumah tangganya. Sebelumnya dikabarkan bahwa KDRT hingga pihak ketiga menjadi penyebab perceraian. Namun, Puput membantah kabar tersebut. Meski begitu, Puput mengaku jauh sebelum ini sempat ada pihak ketiga dalam rumah tangganya. Namun, untuk kasus saat ini, Puput lebih memensinkan batin dirinya dan anak. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Puput Abdul Qadir mengatakan kliennya menuntut nafkah dari Dodi sebesar 10 juta rupiah per bulan. Namun, Majelis Hakim tidak mengabulkan karena Dodi Sudraja tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, Puput juga tidak dapat memberikan bukti Dodi bisa menafkahinya hingga 10 juta rupiah dalam satu bulan. Diketahui, Puput tak menghadiri sidang perceraiannya karena adanya pekerjaan lain yang ia lakukan. Sementara itu, hak asu anak jatuh ke tangan Puput. Puput mengaku terakhir berkomunikasi dengan Dodi Sudraja tiga minggu yang lalu dan membahas persidangan. Bahkan, nomor Puput sudah diblokir oleh Dodi. Saat ini, Puput ingin fokus bekerja untuk masa depan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!